Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Silo Putu Aryani Berendeli, mahasiswa dari Universitas Maha Saraswati dan Pasar, Program Studi Akutansi. Kondisi pembatasan sosial atau physical distancing di masa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan tekanan psikologis. Banyak keluhan yang terlontar melalui media sosial mengenai betapa jenuhnya masyarakat akan ketidakpastian kondisi saat ini yang dapat memicu stres dan gangguan kecemasan. Masa pandemi ini juga menyebabkan beberapa masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka, dikarenakan mereka tidak memiliki pekerjaan sampingan dan kesulitan dalam mencari pekerjaan lain. Hal tersebut juga dapat memicu mungkin stres. Stres yang berkelanjutan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan penyakit mental lainnya. Kegiatan penghabisan masyarakat ini hadir untuk membantu menanggulangi dampak psikologis akibat pandemi COVID-19. Tujuan yang dapat diharapkan dari kegiatan ini yaitu adalah agar masyarakat mampu dalam memanajemen stres mereka dan terhindar dari gangguan kesehatan mental, serta masyarakat mampu dalam menyisi waktu ruang mereka dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Sekian dari saya dan terima kasih. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di daerah tempat tinggal saya sendiri yaitu di Kelurahan Pegoyangan, Banjar, Hitabwana. Dan kegiatan ini melaksanakan dua program kerja. Kegiatan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Maret 2021 yaitu memberikan sosialisasi kepada mitra mengenai manajemen stres dan berwirausaha. Kegiatan ini bertujuan agar mitra mengetahui tentang gejala-gejala stres, cara memanajemen stres dengan benar, dan tentang bagaimana cara memperoleh kemasukan tambahan di masa pandemi seperti sekarang ini. Kegiatan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Maret serta tanggal 3 dan 4 April 2021 yaitu dengan memberikan pelatihan reaksasi atau progresif, senang, dan membantu mitra dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan relaksasi otot progresif bertujuan untuk melemaskan dan memberi efek nyaman pada seluruh tubuh serta mengurangi kecemasan dengan cara menegangkan otot dan merilekskannya secara bergantian. Teknik relaksasi ini efektif untuk mengatasi stres, ketegangan, dan kecemasan. Kegiatan senam juga diberikan kepada mitra untuk membantu meningkatkan kebuaran jasmani agar tubuh tetap fit dan tidak mudah terserang penyakit. Kegiatan selanjutnya yaitu membantu mitra dalam mengembangkan usaha masker kain miliknya dan mempromosikannya ke media sosial. Ini bertujuan agar usaha milik mitra lebih dikenal masyarakat luas dan agar terjadi peningkatan dari segi pendapatan maupun penjualan. Om Swastiastu, Matur Suksemo, Wadah Adik Mahasiswa Universitas Mahasaraswati dan Pasar karena Sampun membantu di tiang dalam mengatasi kecemasan dan stres akibat dari pandemi COVID-19. Setelah melakukan kegiatan relaksasi dan senam niki, pikiran di tiang menjadi lebih rileks dan badan menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Harapan yang kedepannya agar tiang bisa melakukan secara mandiri sehingga terhindar dari pikiran-pikiran buruk akibat dari pandemi COVID-19. Sekian dari tiang, Om Santi 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 Om. Terima kasih buat ahli mahasiswa dari Universitas Mahasaraswati yang sudah membantu saya untuk mempromosikan masker-masker saya selama pandemi ini dengan mempromosikannya di media sosial dan juga membantu saya untuk memasangkannya lewat teman-teman juga. Harapan kedepannya, saya berharap sekali agar bisa lebih maju lagi dan lebih bisa dibantu lagi untuk menambah dan memperluas cantauan pemakai masker buatan saya. Sekian, terima kasih banyak.